Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan-jangan Muhammad itu hanya dipahami sebagai Nabi dan Rasul-Rasul, sama dengan memahami Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi pada zaman dulu. Jangan-jangan itu. Kalau itu, maka lalu kemudian ketika mengikutinya, lalu tidak sepenuhnya. Padahal Rasulullah ini, Muhammad SAW ini sebetulnya kan beda. Beliau itu kan Sayyidul Ambiya wal-Mursalin. Dia itu adalah para pemimpinnya, para Nabi dan para Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu, itu paham, mengerti. Nabi Muhammad sendirilah yang lain-lain itu alaih salam, beliau itu sallallahu alaihi wassalam. Nabi Muhammad tidak saja hanya sekedar memberikan contoh, termasuk juga contoh kepemimpinan. Lalu menyampaikan wahyu, ajaran-ajaran dari Allah. Tugas Muhammad itu kalau dilihat dari surat Jumat, ayat 2, itu luar biasa, mendalam sekali sebetulnya. Kalau kita itu memahami itu, lalu kemudian ngikut, maka kita memfotokopi apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad. Kepemimpinan kita ini sudah sukses. Dia itu di surat Al-Jumat ayat 2 itu kan dikatakan jelas sekali. Allah mengutus Rasul, itu tugasnya itu apa? Tugasnya itu adalah membacakan ayat-ayat. Ayat-ayat di mikrokosmos dan makrokosmos. Pada diri manusia itu ada ayat. Apa saja yang disebut ayat itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan-jangan selama ini umat Islam tidak peduli pada itu. Ayat-ayat yang seharusnya dikembangkan sehingga lalu kemudian menjadi kokoh. Dan itulah sesungguhnya yang harus dikembangkan untuk menjadi pemimpin. Atau menjadi manusia yang bagus. Muhammad itu mensucikan hati para manusia ini. Kita tidak mampu untuk mensucikan kekotoran yang ada pada diri kita. Tapi Rasulullah itu yang mensusikan. Beliau juga mengajarkan kitab. Kitab itu adalah catatan-catatan yang ada di dalam diri kita ini. Dan hikmah. Ini kan luar biasa sesungguhnya. Dan itu tidak diterangkan untuk para Nabi dan para Rasul sebelumnya. Lalu kemudian juga begitu tinggi posisi Muhammad sebagai Rasul ini. Yang diterangkan di dalam surat Al-Azab ayat 33 itu. Bahwa Allah dan Rasul. Bahwa Allah dan Malaikat itu selalu nyambung. Selalu konek. Selalu berhubungan itu dengan Muhammad. Allah dan Malaikat selalu menyambung kepada Muhammad sebagai Rasul ini. Artinya nyambung itu lalu tidak bisa dipisahkan. Nyambung bukan hanya sekedar membaca solawat sebagaimana kita. Tetapi menjadi esah gitu kan. Hubungannya itu, hubungan Nur ala Nur itu kan luar biasa. Tidak sebagaimana hubungan sesama anggota kita ini. Maka kita juga jarus untuk lalu kita menyambungkan kepada Muhammad. Tak kala kita ditugasi, disuruh, dihanjurkan untuk menyambung. Berarti kita ini kan juga disuruh menyambung dalam soal-soal kepemimpinan itu. Nah rasanya kok belum rasanya itu. Lalu kemudian lebih dari itu, Muhammad adalah wasilah. Apa saja kepada Allah tidak akan nyampe kalau tidak wasilah. Dikatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 itu. Yang mengatakan ya ayuhal ladina amanu ita'kullah wabtahu ilaihil wasilahta. Hei orang-orang yang beriman ita'kullah dan carilah wasilah. Tapi sayang sekali orang lalu ngomong lalu jangan pakai wasilah. Quran-nya saja itu menyuruh berwasilah. Surat Ali Ibron, surat apa namanya Al-Ma'idah 33 itu. Kok kita lalu kemudian tidak berwasilah. Saya dulu pernah menyatakan bahwa doa kita itu kalau tidak lewat Muhammad, itu tidak akan dikabulkan. Atau barangkali lama mengabulkannya itu. Karena tidak wasilah. Bahwa manusia itu tidak bisa nyampe kepada Allah. Dulu ketika Isra, ketika Mi'rod, kisah Isra Mi'rod itu kan Muhammad kan didampingi oleh Jibril. Tapi Jibril kan tidak sampai pada Allah. Pada tempat tertentu Jibril kan berhenti. Menunggu di situ. Ternyata satu-satunya yang bisa nyampe kepada Allah itu adalah Muhammad ini. Muhammad lah yang bisa. Kalau Jibril saja itu tidak bisa, lalu kemudian apalagi hanya kita. Karena itulah maka ketika mau sholat saja, orang setelah adan, mu'adhin setelah adan, itu kan selalu doa. Doanya di mana-mana kan sama. Allahumma robahadi da'wati tamah wa sholatil ko'imah. Ati Muhammad danil wasilah. Datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Untuk sholat saja, lalu kita diminta untuk berwasilah. Ati Muhammad danil wasilah. Coba doa adan itu di mana-mana, di berbagai belah dunia akan sama dengan itu. Tapi ya itu sayang sekali. Baru berdoa setelah adan, ati Muhammad danil wasilah, lalu kemudian ngomong jangan wasilah. Kadang-kadang kita itu aneh. Kita itu aneh. Karena itu barangkali ini. Lalu kemudian juga posisi Muhammad kepada Allah. Bawa taat, coba. Begitu hebatnya menurut saya, posisi Muhammad itu. Manakala kita itu taat kepada Muhammad, sama artinya taat kepada Allah. Mayuti'i Rasul, fakot atau Allah. Jadi, tidak saja taat kepada Allah. Sudah tak taat kepada Muhammad saja, sudah taat kepada Allah. Quran mengatakan itu. Mayuti'i Rasul, fakot atau Allah. Bahkan kita berbaikat kepada Muhammad, sama artinya berbaikat kepada Allah. Ini menurut saya itu adalah luar biasa. Bahkan, kalau kita mau membaca surat An-Nisa, ayat 150 dan 151. An-Nisa 150 dan 151. Kita itu tidak boleh memisah-misahkan antara Allah dan Rasul. Mengatakan, Yang itu kita lakukan untuk mengambil jalan tengah. Orang yang memisah-misahkan Allah, membidah-bedakan antara Allah dan Rasul untuk mengambil jalan tengah. Di surat berikutnya dikatakan, Orang yang seperti itu adalah orang yang kafir-kafir sebenar-benar kafir. Ini saya kalau membaca ayat-ayat yang terkait dengan Muhammad Rasulullah ini. Ini kadang-kadang saya menjadi takut sendiri. Bahkan ketika kita itu berada, kumpul dengan Muhammad, di surat Al-Anfal ayat 33 itu, dikatakan kita tidak akan tersiksa. Kita tidak akan disiksa oleh Allah ketika kita itu bersama dengan Rasul. Allah tidak akan menghadap ketika kita itu bersama dengan Muhammad. Dan Allah juga tidak menghadap ketika kita ini masih apa itu namanya, mohon ampun padanya. Nah ini barangkali, Gus Wakil, saya ngajak itu untuk melihat kemimpinan Rasulullah itu, tidak saja kemimpinan, coba barangkali tidak mau mengikuti itu karena menganggap barangkali Muhammad hanya sekedar suami khotija. Muhammad sekedar anak penggambal kambing di padang pasir. dicerita-ceritakan. Muhammad itu adalah anak penggambal kambing di padang pasir. Muhammad itu adalah anak Abdullah dan Aminah. Memang iya. Secara fisik, secara biologis, iya. Tetapi secara ruhani. Muhammad itu kan disebut-sebut sebagai cahaya. Cahaya Allah. Yang dikatakan, Aku dari Allah, kata Muhammad. Dan mu'min itu adalah dari aku. Maka umpama Muhammad kita letakkan pada posisi yang begitu mulia. Karena tak kala kita menyebut nama Allah, juga harus menyebut nama Rasul, nama Muhammad. Nama Allah tidak nyebut nama Allah, tidak sempurna. Tak kala tidak mengikutkan nama Muhammad. Menyebut nama Muhammad. Menyebut nama Muhammad, dipandang tidak sempurna kalau tidak menyebut nama Allah. Ini kan luar biasa. Saya kira kita, kalau memposisikan Muhammad pada posisi sebagai pandang petunjuk Al-Quran ini, maka kepemimpinan ini, para pemimpin-pemimpin tingkat lokal, regional, tingkat global, umat Islam ini, ini saya kira nanti akan mengikut seperti itu. Tugas-tugas Muhammad, membacakan ayat-ayat, mensucikan, mengajarkan kitab-kitab yang ada pada diri, itu wal khikmah. Itu wal khikmah. Ini Gus Wakit. Apa namanya, saya merasa senang itu untuk mengikuti tema yang begitu bagus, yang Gus Wakit kali ini agak terlambat itu memposting itu Gus. Tak pikir Gus Wakit ngajak libur, gitu kan. Maka saya kontak sama Ibu Rektor di Makassar, apa libur, gitu. Ternyata Alhamdulillah enggak, dan punya apa namanya, tema yang sedemikian. Bagus. Jadi, saya ingin ngajak, tak kala kita ingin tahu rahasia sukses ke pemimpin Nabi Muhammad, saya ingin mengatakan, ayo kita kali, sebetulnya Muhammad itu siapa? Muhammad bukan sekedar Nabi dan Rasul, Muhammad bukan hanya sekedar menyemakan Wahyu, tapi Muhammad itu adalah Sayyidul Ambiya wal Mursalin. Beliau itu adalah dilahirkan yang pertama, tetapi dilahirkan pada saat yang terakhir. Muhammad tahu sebetulnya, kisah-kisah cerita kejadian Jagad Raya ini. Saya kirain itu, Gus Wakit. Dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.